Kalau kita berkata bahwa Islam itu selalu sesuai dengan setiap tempat dan waktu, maka itu kita harus memelihara yang pertama, hal-hal yang sudah pasti dalam Islam. Seperti Tuhan Maha Esa, Nabi Muhammad, Nabi Tertan, dan semuanya. Tetapi ada juga hal-hal yang bisa mengalami perubahan-perubahan akibat perubahan masyarakat. Salah satu diantaranya sistem pemerintahan. Sejak zaman sahabat-sahabat Nabi itu sudah berubah. Saidina Abu Bakar dipilih oleh sekelompok orang. Saidina Umar perkembangan, kemaslahatan, Saidina Abu Bakar tunjuk dia. Saidina Usman dibentuk panitia, sekelompok orang untuk memilih. Saidina Ali berbeda lagi. Demikian seterusnya. Dalam konteks pemerintahan, yang terpenting adalah dua hal. Yang pertama, syurah. Orang artikan syurah itu dengan demokrasi. Dan yang kedua adalah keadilan. Bagaimana kita wujudkan syurah itu melalui pilihan raya. Bagaimana kita wujudkan keadilan itu adalah menganggap semua warga dalam suatu negara itu memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama. Atas dasar ini, kita tidak bisa berkata dalam suatu negara yang majmuk, kita bisa mengatakan bahwa harus ini, harus itu. Itu ditentukan oleh pilihan raya. Setiap negara punya kondisi yang berbeda dengan negara lain. Ada negara yang menerima kerajaan. Ada negara yang menerima pemerintahan demokrasi. Ada kesultanan. Macam-macam. Kalau masyarakat mau menghendaki sesuatu, dia memilih. Kalau mereka berbeda, kita ambil mayoriti. Jadi itu ide tidak bisa diterapkan sekarang. Tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih telah menonton